Saya ini dari kampung, ibu saya buru rumah tangga, pembantu, ayah saya buru bangunan, kerjanya 7.500 per hari gajinya. Kalau saya pasrah dengan kehidupan itu, maka saya tidak bisa jadi apa-apa di Papua. SD saya jalan kaki 4 kilo pergi, dan setiap hari saya harus pulang pergi 8 kilo. Tapi semua itu kita harus lakukan dengan optimisme. Waktu saya jadi pengusaha banyak orang yang berpikir tidak mungkin menjadi pengusaha. Tapi saya selalu yakin usaha sampai terhadap perjuangan. Tidak ada yang mustahil dalam hidup. Tidak ada yang mustahil. Yang bisa menjamin masa depan kita adalah kita sendiri. Jangan pernah menggantungkan masa depan kalian kepada ayah, ibu, teman, apalagi pacar. Itu pasti tidak akan sebaik dan tidak semaksimal kalau kita sendiri yang menjamin. Hidup ini memang tantangan. Dan saya punya prinsip, tidak pernah ada satu perguruan tinggi yang menjamin kualitas seseorang mahasiswa. Yang menjamin kualitas mahasiswa itu adalah mahasiswa itu sendiri. Saya kuliahnya di kampung. Di Google aja tidak ada. Jadi di Google nggak ada itu kampung saya. Tapi saya Alhamdulillah diberikan emana untuk menjadi menteri investasi. Dan di kementerian investasi itu, menterinya karena tidak tamatan Harvard, minimal UI. Apakah kemudian kita minder sama mereka? Enggak. Karena saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara saya yang lain, bro, boleh you kuliah di luar negeri, boleh you kuliah di UI, boleh you kuliah di ITB atau di UGM atau di IPB. Tapi kualitas kita belum tentu you lebih baik daripada saya. Nggak ada itu masa depan orang kena ditentukan orang tuanya. Bapaknya jenderal, bapaknya menteri, bapaknya konglomerat. Belum tentu anaknya akan juga jadi jenderal, belum tentu anaknya jadi menteri ataupun jadi konglomerat. Selamat datang ke dunia nyata. Teori itu hanya 30% kalian dapatkan di kampus. Waktu saya menjadi pengusaha, ilmu yang ada itu cuma mengantarkan kita untuk bagaimana memanage. Orang kuliah itu mencari IP itu tinggi itu bagus. Tapi hati-hati kalau IP tinggi tidak mempunyai kemampuan leadership. Kalian akan menjadi karyawan dari orang yang IP-nya cuma tiga, tapi ikut organisasi dan leadership-nya bagus.